Pencarian sudah jalan 5 hari sejak 26 Mei 2022, namun Emeril Kan Mumtaz masih belum ditepukan. Bahkan, sang ayah Rituan Kamil pun sampai ikut memimpin proses pencarian putra sulungnya tersebut. Seorang saksi mata detik-detik Eril Terbawarus adalah sang adik Zara, yang juga renang bersama sang kakak dan kawannya. Dikutip dari TribuJisBogor.com, Zara bahkan sempat diselamatkan oleh sang kakak Eril. Ia diketahui menjadi sosok yang paling trauma pada insiden tersebut. Diketahui, Eril bersama Zara dan kawannya yang berasal dari Swiss, berenang di sungai Are pada Kamis lalu. Karena arus sungai yang deras, mereka memutuskan untuk naik ke permukaan. Zara dan yang lainnya berhasil naik ke permukaan dengan selamat. Proses naiknya Zara dan temannya ke daratan itu pun dibantu Eril. Hal itu dilakukan Eril demi menjaga keselamatan keduanya. Namun, ketika Eril hendak naik ke daratan, arus sungai yang deras justru menyeretnya. Meski sebelumnya Eril sempat terpegang oleh temannya, naas genggamannya terlepas karena arus yang terlalu kuat. Ia dinyatakan hilang dan pencarian dilakukan melibatkan tim SAR dan kepolisian Swiss. Bahkan, Rituan Kamil turut didamping istrinya Atalia Prarathia menaiki but menyusuri sungai demi menemukan sang anak. Diketahui putri Rituan Kamil Kamilia Leatitya Azhahra kini tengah menjalani pendidikan di ITB sama seperti sang kakak Eril. Perempuan yang kerap disapa Zara ini baru saja lolos SNMPTN 2022 dengan jurusan yang sama dengan sang ayah dulu. Zara sempat mengikuti audisi The Voice Kids. Selain itu, ia juga jago menggambar dan berbisnis. Selain berprestasi, Zara juga merupakan sosok yang membanggakan orang tuanya. Pasalnya, sang ibu sempat mengatakan bahwa Zara tak gengsi berjualan tighti di sekolahnya. Mengikuti jejak sang ayah Rituan Kamil, Zara mempunyai keinginan menjadi seorang arsitek. Hal itu diungkapkan oleh sang ibu di sebuah acara TV pada 2018 silam. Demikian informasi hari ini nantikan berikutnya. Berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official.